assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke tindak lanjut AKM dan cukup faktor ini kita ambil dari UN atau tanya jawab dari pusmenjar yang terakhirnya tindak lanjut sebelumnya silakan subscribe like and comment bila ada tempat silakan dibagi pada teman-teman kita lanjutkan bapak-ibu dan sebagainya tindak lanjut pertanyaannya Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi hasil antar setahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan pertanyaan berikutnya apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memelingkatkan sekolah di Indonesia jawabannya adalah tidak asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan nah lanjut kebetulan berikutnya apakah ada nilai skor minimal dalam AKM tidak AKM melaporkan prosentase murid dalam setiap level kompetensi diharapkan sama murid mencapai level kompetensi dicakap atau mahir apakah murid yang sama akan pernah apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM nya jika tidak tidak karena akan tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid kemudian yang berikutnya dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti hasil AKM mengetahui hasil agaknya tidak jawabnya tidak setiap guru dapat mempertahankan kemampuan muridnya menggunakan sistem kelas hasil AKM nasional akan melaporkan ada level sekolah bukan pada level individu kita lanjut ke berikutnya bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan sekolah sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim santuan pendidikan dan cepat saja pertanyaan berikutnya apakah data hasil survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah ya hasil asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru nah demikian jadi nanti untuk menggunakan sekolah atau satuan pendidikan berikutnya adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM atau setelah AKM tidak ada pelatihan guru terkait persiapan AKM AKM memotor kompetensi sejak kapan hidup yang tidak dapat didrilling atau diajarkan oleh bimbingan belajar oleh karena itu fokus penguatan guru adalah saat menindaklanjuti hasil AKM baik memaknai memanfaatkan sebagai umat balik proses pembelajaran serta penguatan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran serta yang merancang asesmen yang berkualitas dan berikutnya apa tidak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karena pemurid laporan sekolah terkait iklim belajar dan pembelajaran pendidikan diharapkan ditilai lanjuti menejemen sekolah untuk menyusun dan masalahkan program rukam sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan konsumsi tapi tentunya akan harus ada pendampingan yang bisa melalui analisis bisa memberikan rekomendasi pendawa bahasa atau sekolah-sekolah sendiri tidak bisa memberikan tindak lanjut untuk merefleksi dan memperbaiki pembelajaran nanti-nanti bisa ya kita lanjutkan ini ternyata sudah selesai nih jadi akhirnya adalah menutup saya kereni tanya-jawab dari asesmen kompetensi menu dan survei karakter dan nanti akan lebih jelas dan akan kita lanjut dengan video-video selanjutnya bisa tentang contoh-contoh soal maupun hidup remisi yang lain terima kasih jangan lupa subscribe dan beri ada subscribe terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan yang belum di memenuhi bisa subscribe jika tidak tidak apa dan bisa memberikan komen juga yang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh